Intro Saking takutnya pada Nikita Mirzani, Lucinta Luna harus lakukan ini saat bertemu Nikita Sebuah akun gosip Mengunggah sebuah potongan video saat Lucinta Luna menjadi bintang tamu di acara Hotman Palace Show Bersama Nikita Mirzani dan Bilisah Putra Dalam unggahan tersebut terlihat Lucinta Luna terpergok menggunakan baju branded Yang di bagian belakangnya masih tergantung label harga dan merek Hal tersebut terlantas menjadi sorotan bagi Nikita Mirzani dan Bilisah Putra Kamu bajunya baru beli ya? Tanya Bilisah Putra Sengaja, biar gak dibilang KW, sahut Nikita Mirzani Lihat dong tuh, lihat harganya, berapa harga baju ini? Tanya Bilisah Jangan ditarik label harganya 18 juta, jawab Lucinta Luna Melihat tingkah laku Lucinta Luna tersebut, para warganet beramai-ramai memberikan komentar Mereka menyebut bahwa baju tersebut hanyalah sewaan dan bukan milik Lucinta Luna Baju pinjaman, tar kalau udah dibalikin lagi dah, tulis warganet Itu sih memang sengaja, pristeknya gak dilepas, biar habis pakai bisa dikembalikan Label harganya belum dicopot, bukan karena takut dicapkawit, tapi biar bisa dipulangin ke tokonya Kejadian tersebut bukan pertama kalinya Lucinta Luna pamer barang bermerek Beberapa waktu yang lalu, ia mengunggah sebuah foto yang menunjukkan dirinya bergaya telanjang bulat di sebuah bedshop dengan dikelilingi barang-barang mewah Tujuan Lucinta Luna tak mencopot label harga di bajunya diduga agar tak disebut beli barang KW Ia tak ingin dianggap halu oleh Nikita Mirzani yang kerap menilai kualitas barang mewah milik artis lain Ataukah memang Lucinta Luna sewa baju? Atau mungkin dia akan jual lagi bajunya ya setelah dipakai saat pentas dengan Nikita Mirzani Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton